Di tepi jalan yang sunyi, di waktu senja Berdiri seseorang dengan senyum hangatnya Membawa makanan, di tangan penuh kasih Untuk kucing-kucing jalanan, yang selalu menunggu disini Dia adalah penjaga hati yang tak terlihat Menghidupkan lagi kehidupan yang terluka Satu suwak demi suwak, ia berikan cinta Di setiap detik, memberi harapan Tuh, dia lagi main Ini tadi sudah saya kasih minum, ada dua Ini mamanya juga sudah dua kali nambah Coba kita kasih lagi Lahap banget makannya, mungkin karena menyusui Ini anaknya Tapi satu lagi tidak ada sahabat anaknya Anaknya empat, kemana satu lagi ya? Tadi sudah saya cari disitu, biasanya disitu Tuh, indonya makan lagi sahabat Ini barusan nambah lagi Alhamdulillah, makannya kuat Ini nih, satu nih pecicilan banget nih Kau lihat aja Nggak Cuma ya, mamamu lagi Makan Di situ ada bekas kepala-kepala ikan Tapi kucingnya nggak makan Bahkan disini ada satu kresek sahabat Ikan-ikanan Tapi kayaknya ikan Ikan Sudah rusak kayaknya Kucingnya juga nggak Nggak mau makan Nih Wow Ada telur-telurnya Kayaknya bekas Di tempat Apa namanya Barung makan kayaknya sih Ini biasanya disini dia Di dalam situ Nggak ada satu lagi Kemarin Sudah kenyang kerutnya Dari sampai gendut begitu Ini juga Kenyang banget Tadi ada Empat lokasi Sebelum saya nyampe sini Itu Tadi ada banyak kucing Yang sudah dikasih makan Alhamdulillah Saya hari ini lumayan banyak Bawa Makan Bawa minumnya Makanya Minumnya harus bener-bener Diperhatiin Sudah kenyang dia Nanti kalau kita pergi Kita tambah lagi Biar Masotok dia Nggak mau makan ikan Ya Ikannya seperti itu Ini satu Pecicil Pecicil Ini Pecicil 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 Kotor ini Buat kotor Mana saudaramu Satu lagi Nah Begit ya Ya ini sudah Sudah lumayan Dekat ya Sudah apa Sudah apa Kalau dengar suara motor saya Sudah langsung Keluar dari Persembunyian Ini sebetulnya Pengen banget Saya rescue Tempatnya Belum kondusif Juga Kita hanya Rescue Kucing-kucing Yang tanpa Indok Kalau ada Indoknya Biarkanlah Di jalan Cuma kita Support Masalah Makanan Ini ada beberapa Yang nanti Akan diseleksi Alam Mau gak Mau akan Ada yang Rip Sahabat Kucing yang Punya Imun tubuh Yang kuat Punya Survive Yang tinggi Yang akan Pertahan Anaknya Nanti Sementara Yang lemah Dia akan Rip Ini piling saya Satu Kayaknya Rip Juga Nggak Tahu Dimana Mau Saya Cari Ini Ini Lemah Kalau yang Ini Imunnya Bagus Terlihat Dari Apa Namanya Dari Bulunya Bulunya Itu Kalau Dia Sehat Bulunya Cenderung Lebih Halus Lebih Rapih Walaupun Dia Pecicilan Kusut Sementara Kalau yang Kurang Sehat Kurang Sehat Walaupun Badannya Gemuk Kurang Sehat Jadi Si Bulunya Kusut Ibunya Minum Banyak Banyak Paling Penting Itu Masalah Minuman Ini Sedang Berteduh Tadi Minum Banyak Tadi Penuh Tinggal Seperempat Ini Tadi Udah Diminum Sebetulnya Ini Udah Ditempat Di Tempat Di Sana Sahabat Ada Palet Palet Itu Tapi Kucingnya Lebih Nyaman Disini Oh Sahabat Kucingnya Anaknya Satu Rip Nih Barusan Saya Lihat Lihat Biasanya Di Kita Kita Samperin Jadi Kalau Mau Nyamper Kita Harus Masuk Ke Bagian Situ Coba Kita Samper Emang Dari Kemarin Kurang Sehat Situ Halusnya Mana Dia Oh Ngambilnya Susah Lagi Tuh Inililahi Wainailahi Roji'un Tuh Kapar Dia Kita Kuburin Gimana Ngambilnya Ya Susah Juga Sahabat Dia Ada Di Dalam Situ Coba Saya Pakai Ini Sahabat Pak Raih Pakai Tayu Sudah Kaku Kemarin Mas Saya Kasih Makan Malam Masih Ada Kayaknya Tengah Malam Ini Rip Sampai Juga Ini Dia Sahabat Pus Akhirnya Bisa Keambil Tadi Di Sana Di Dalam Susah Banget Ambil Sampai Harus Dikorek Korek Kayu Ada Kayu Melintang Gede Innalillahi Wainailahi Roji'un Pus Ini Kamar Jalan Pus Ya Tenang Disana Ya Kemudian Gimana Lagi Sahabat Ini Namanya Seleksi Alam Kita Kubur Terus Yang Seperti Ini Di Jalanan Banyak Sekali Sahabat Mungkin Kalau Mereka Lahir 7 Ekor Bisa Hidup Semua Jalanan Pasti Penuh Ini Salah Satu Seleksi Alam Jadi Jangankan Yang Di Jalanan Seperti Ini Yang Di Rumah Pun Anak Nya Si Mochi Anak Nya Si Lili Padahal Rips Kita Berusaha Semampu Kita Memberikan Makan Kita Gali Kuburan Semampu Saya Semuanya Keras Cuma Pakai Kayu Kalau Dibawa Pulang Pus Sudah Agak Berbau Ada Penyakit Terkena Kucing Kucing Di Rumah Ternyata Keras Banget Sobat Alat Galinya Gini Pasti Keras Banget Biasanya Pindah Ke Lokasi Yang Lain Yang Tadi Keras Banget Ini Lebih Lebih Lunak Sama Ini Lokasi Ketiga Keras Banget Kita Pindah Pasti Lokasi Ke Empat Lebih Lunak Ter Ter Susah Susah Juga Kalau Ngubur Tidak Pakai Parang Sampai Keringetan Baik Sahabat Saya Cuma Mampu Segini Tangan Saya Sampai Recet Seperti Mendirikan Benang Basah Sahabat Segini Kita Kubur Sudah Di Terhubung Alat Baik Sahabat Kita Kuburkan Pus Daripada Dia Membusuk Tidak Terkubur Kita Kubur Semampunya Saja Bismillah Alhamdulillah Baik Sahabat Keburannya Sudah Jadi Alhamdulillah Meskipun Seadanya Yang penting Si Impusnya Sudah Terkuburkan Mungkin Video Kali ini Cukup Sekian Terima Kasih Kepada Sahabat Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Jangan Lupa Di Like Serta Di Komen Sahabat Yang Baru Mampir Jangan Lupa Di Subscribe Nyalakan Bula Lonceng Nya Sahabat Tidak Ketinggalan Video Kami Selanjutnya Semoga Kedepan Semakin Banyak Kucing Yang Bisa Kami Kasih Makan Semakin Banyak Kucing Kucing Bisa Kami Tolong Di Akhir Video Kang Asyap Selalu Berpesan Mari Sayang Anab Seperti Kita Menyayangi Diri Kita Sendiri Ketika Tidak Bisa Menyayangi Setidaknya Jangan Sakit Salam Keluarga Di Rumah Salam Anab 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 Di Rumah Saya Ingin Lepas 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 Sempat Assalamualaikum Wrahm 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 Wrahm